Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Saya Baru Merkit Umi Kali ini episode nge-vlog yang kedua Bersama dokter Iwan Danone Spesialis T.H.T Kita akan membahas apa itu sinusitis Langsung aja kita ke ruangan dokter Iwan Danone Yuk Assalamualaikum 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 Dr. Iwan Danone Apa kabar? Sehat? Dr. Iwan Danone ini dokter spesialis T.H.T di rumah sakit Umi Dok, kita mau bahas tentang sinusitis Yuk kita jalan-jalan dulu ya Boleh? Siap Dok, apa sih dok kira-kira pengarki dari sinusitis? Ini apa dok maksudnya sinusitis dok? Sinusitis itu sebenarnya lengkapnya rino sinusitis Jadi adanya peradangan pada rongga dan sinus Ternyata itu manusia mempunyai empat rongga sinus Yaitu di sinus maxilaris, ada sinus katimulidaris, di sinus frontalis, dan spenoid di bagian paling belakang Nah, peradangan-peradangan pada rongga sinus itu bisa menyebabkan terbentuknya cairan yang mengisi rongga itu Itu yang dinamakan sinusitis Oh gitu ya, jadi sinus itu identik dengan di hidung ya dok? Iya Sinusitis itu di hidung Ada gak dok faktor khusus dari penyebabnya seseorang itu terkena sinusitis dok? Penyebab dari sinusitis itu ada berbagai macam faktor ya Pertama bisa karena infeksi Infeksi itu ada infeksi virus, infeksi bakteri, infeksi jamur Bisa juga disebabkan karena kelainan daripada struktur anatomi sendiri Struktur anatomi dari hidung yang menyebabkan cairan di dalam rongga sinus itu tidak dapat mengalir dengan baik Sehingga terkumpul di dalam rongga-rongga itu dan mengakibatkan terjadinya sinusitis Artinya ada pengaruh dari makanan dok? Seseorang itu terkena sinusitis dok? Kalau makanan sih jarang Tapi paling banyaknya apa yang kita hirup Karena itu kan di hidung ya Itu udara Itu udara Biasanya karena debu Karena asap Terpapar oleh asap Misalnya pada orang yang suka merokok Asapnya bisa menentukan iritasi pada rongga hidung Bisa juga menyebabkan sinusitis Sinusitis juga bisa disebabkan karena adanya faktor alergi Oh Orang-orang yang biasanya ada Orang yang sering bersin Terutama pada pagi hari Bersinnya bisa berkali-kali Jadi orang itu kemungkinan menerita alergi Dan orang alergi ini sangat-sangat bermungkinan untuk terjadi sinusitis Oh gitu ya David Kenapa? Karena Kalau orang alergi itu biasanya ingusnya banyak Ingus itu merupakan media yang baik untuk pertumbuhan kuman Menyebar dari 3% gitu ya Bukan menyebar 3% Jadi ingus itu kan ada di dalam hidung Di dalam hidung itu Kuman masuk Dia berkembang biak di dalam hidung itu Oh Sehingga menimbulkan adanya infeksi Oh jadi ada ini gak sih dok? Ada faktor keturunan juga dok? Faktor keturunan tidak ada? Mungkin alerginya bisa Alergi bisa diturunkan Ada beberapa persen ya Jika orang tua yang menerita alergi Kemungkinan anak yang menerita alergi Jauh lebih besar dibanding yang orang tuanya tidak punya alergi sama sekali Nah itu lumayan bagus banget ya Sangat luar biasa Nah dok Biar sahabat rumah sakit meminta Oh dok Itu obatnya atau tata cara menanggulan ini seperti apa dok? Mengatasinya dok? Jadi kalau semua sinusitis itu Pertamanya harus diobati dengan pengobatan medica mentosa Artinya menggunakan obat Jadi obat itu diberikan kepada pasien-pasien sinusis Dan kemudian dilihat perkembangannya Apakah ada perubahan atau tidak Jika pada akhirnya tidak ada perubahan dan Atau semakin mengeruk Atau jika terjadi komplikasi dari sinusitis itu Maka baru diperlukan adanya operasi Jadi tidak semua sinusitis harus dioperasi Tapi kalau sudah menguruk Sudah dioperasi Biasanya dok Kejala sinusitis itu apa dok? Kejala sinusitis itu Harus ada hidung yang berimus Jadi kita pilok Pilok yang terus menerus Itu bisa melakukan suatu kejala sinusitis Terutama bila terjadinya lebih dari 12 minggu Oh itu batasannya 12 minggu? Tiga bulan Kalau kita pilok terus Lebih dari 12 minggu Itu adalah salah satu kejala sinusitis Ya Dok, kalau seseorang ini sudah terkena sinusitis dok Tapi dia biarkan saja dok Nanti apakah terjadi komplikasi pada Apa seperti itu? Bisa, bisa Jadi Sinusitis itu Itu paling banyak Kualitasnya ada dua Oh Jadi pertama kebagian mata Karena hidung itu deket dengan mata Yang kedua itu kebagian intraktanial Artinya kebagian petak Jadi kalau ke mata Paling paling ringan Itu bisa membuat sinusitis itu bengkak di kelopak mata Jadi bisa saja pilok terus Sudah setelah pilok-pilok kok matanya bengkak Nah itu adalah salah satu komplikasi dari sinusitis itu sendiri Dan jika tidak ditangani dengan baik Bisa menyebabkan sampai paling parahnya penghutaan Itu pada mata Bisa menyebabkan adanya nanah di dalam mata Karena kan infeksi ya Sedangkan kalau ke bagian intraktanial Ke bagian otak Itu bisa menyebabkan Gejala-gejala seperti kejam Muntah-muntah Penurunan kesadaran Sampai Bisa menyebabkan kematian Jadi jangan diremehkan Itu Kalau tidak segera ditangani Atau dihiatkan saja Komplikasi itu bisa terlihat terjadi Oke Tadi udah cleaning vlog bareng sama dokter Iwan Danon Terkait sinusitis Dok kira-kira kesimpulannya apa nih dok Dari hasil vlog kita hari ini dok Nah jadi gini kesimpulannya Banyak orang menganggap remeh sinusitis Dengan berpikir sinusitis itu bisa sembuh sendiri Tidak semuanya bisa sembuh sendiri Jadi jangan dianggap remeh sinusitis Kenapa? Karena jika tidak diobati dengan benar Sinusitis dapat menyebabkan komplikasi yang fatal Jadi sahabat-sahabat rumah sakit bumi Jika menyebutkan hidung berimus Lebih dari 12 minggu Ya Lebih baik segera dipergisakan ke dokter PHT Hmm Untuk sahabat-sahabat rumah sakit bumi Bisa menemui saya setiap hari di rumah sakit bumi Kami disini mempunyai fasilitas yang cukup lengkap Diantaranya ada fasilitas endoskopi Menggunakan kamera Sehingga pasien-pasien juga bisa mengetahui dan melihat secara jelas Apa itu sinusitis Dan juga kami mempunyai fasilitas radiologi Yang cukup untuk mendiagnosasi sinusitis Oke terima kasih banyak Dr. Iwan Danon Insya Allah kita bisa bertemu dari waktu Terima kasih Oke buat sahabat rumah sakit bumi Insya Allah kita nge-vlog berikutnya bersama dokter-dokter spesialis lainnya di rumah sakit bumi Pastinya jangan lupa tonton di channel youtube resmi ofisial Like comment dan subscribe Dan ditunggu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh